Intro Salam Target Bola Laga uci coba antara timnas U17 tahun Indonesia Kawan Korea Selatan U17 berakhir dengan skor 0-1 Untuk kemenangan timnas Korea Selatan Hasil ini menambah rentetan kekalahan pasukan Garuda Muda Tika menghadapi uci coba internasional Tiga kali uci coba menghadapi tim luar negeri Timnas U17 tahun kita Tak sekalipun mendapatkan kemenangan Hasil laga Indonesia melawan Korea Selatan tadi malam Menurut sebagian orang kekalahan kos yang satu ini Lumayan bagus dibandingkan kalah telat Yang banyak orang juga memprediksi hasil tersebut Di kalau dinilai secara permainan Masih banyak kekurangan Untuk transisi bertahan Pertahanan timnas U17 kita sebenarnya sudah lumayan bagus Terbukti pemain Korea sangat kesulitan membokar pertahanan timnas Hasilnya hanya berbuat tukul saja Namun untuk transisi penyerangan Timnas U17 tahun kita tidak berjalan dengan baik Efek umpan-umpan masih sering melakukan kesalahan Tambah solidnya barisan pertahanan Korea Selatan Membuat timnas Garuda minim peluang Dan juga tidak ada sosok sang kreator pemain tengah Dalam menyusun serangan yang mampu menahan bola Termasuk memberikan umpan-umpan akurat Ke pemain depan timnas Menambah sulit menembus area pertahanan lawan Menyaris tidak ada serangan melalui umpan-umpan pendek Maupun umpan-umpan terobosan ke arah striker timnas Yang biasanya dilakukan oleh seorang pemain tengah Sebagai pengatur serangan Sehingga sang striker arkan kakak pun Tidak pernah mendapatkan umpan-umpan cantik Di dalam area kotak penalti lawan Dan hanya bekerja sendirian di area pertahanan lawan Sehingga mudah diantisipasi back lawan Jika ditanya sosok pemain yang sangat dibutuhkan Timnas U17 saat ini Kalau boleh memilih adalah sosok pemain Indra lapangan tengah Sebagai sang kreator dalam penyerangan Yang memiliki kemampuan kuat dalam menahan bola Dengan baik dan mampu Mengatur serangan dengan baik pula Sehingga aliran bola dari belakang Ketengah hingga ke depan Mengalir dengan maksimal Mempermudah dalam proses menyerangan Dan berpeluang terciptanya suatu gol Sebagai contoh Jika di timnas U20 ada Arkad Vikiri Untuk di usia 23 ada Beckham Putra Dan di senior mungkin Marcelino Ferdinand So kita harapkan pastinya ada evaluasi Mengeluruh dari pihak PSSI Bersama pelatih Coach Bima Sakti Terkait kekalahan timnas U17 Yang beruntun ini Tentunya dengan menemukan solusi terbaik Semua ini dilakukan pasnya Untuk perbaikan timnas U17 tahun ke depannya Jelang Piala Dunia U17 Yang kurang dari 2 bulan lagi bergulir Dengan harapan kita semua Timnas U17 tahun Indonesia Mampu menjadi tim yang solid Tangguh dan mampu bersaing dengan tim-tim lainnya Di Piala Dunia U17 tahun nanti Oke pecinta bola Fanatik bola Dan penggila bola Se-Indonesia Mohon dukungannya Dengan subscribe channel Target Bola Satu dukungan Sangat berarti buat kami Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati